selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan ngopi rabu malam kali ini yang ke 170 dengan tema obrolan film dan kali ini mengambil judul becoming jen dengan sutradara Julian Charles dan pemantik adalah Iis Taulida mari kawan-kawan di seluruh tanah air kita simak bersama dan insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil film becoming jen yang berdurasi sekitar 120 menit dengan pemeran utama Anne Hathaway dan pemain pria pendukung James Mait Avoy saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pemantik apa yang menarik dari film becoming jen sehingga dipilih untuk menjadi materi pada ngopi rabu malam kali ini yang pertama karena saya merasa Lengker Jenar belum pernah ngebahas film barat klasik barat klasik ya terus yang kedua novel Jane Austen sendiri kan udah diadaptasi ke film ada beberapa aku lupa apa semuanya atau dan kebanyak bahasa dan kebanyak bahasa yang dibahasakan kebanyak bahasa ya jadi saya berpikir untuk lebih baik memilih siapa dan bagaimana Jane Austen itu yang mungkin sebagaimana film mungkin ini kan hanya setengah dari bukan setengah ya sedikit dari kehidupannya Jane Austen yang entah benar-benar real seperti itu atau ya karena untuk film dibuat lebih dramatis dan mungkin banyak yang lebih apa ya kayak pengurangan penambahan kan biasanya seperti itu kebutuhan industri film kemudian kemudian kenapa Jane Austen ya karena dia juga salah satu mungkin bisa dibilang pelopor jauh banget gak sih pelopor gerakan feminis abad 18 iya boleh saja dihubung hubungan tetapi nanti bisa dilihat dari apa yang menjadi pokok pikiran tokoh Jane itu sendiri kalau pelopor saya pikir mungkin tidak begitu ya karena kalau masuk kepada teori dan kategori itu biasanya mengandung teori rumusan tertentu misalnya feminisme ekstrim misalnya feminisme radikal feminisme yang berpihak kepada lingkungan hidup misalnya kan ada ada strukturnya ya katakanlah mungkin ini bisa sebagai awal dari kesadaran terhadap independensi atau kedirian seorang perempuan mulanya dari situ iya dasar dasar banget kemudian lanjut kemudian ada Maggie Smith sebenarnya jadi mengingatkan ke Harry Potter emang Maggie Smith yang lebih menarik karena ada Lady itu James McAvoy juga pemberantuan utama di film resep 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 itu ada jadi pemberantuan itu ketertarikannya karena itu ya menarikin disitu sekarang itu atau ada yang lain yaitu itu dan mungkin apa yang ingin disampaikan oleh di dalam film ini apa film ini menyampaikan apa atau memberikan pesan apa ya tadi yang pertama kesadaran dari diri perempuan itu terus ini kan filmnya tentang perempuan yang dia punya pemikiran sendiri dan berbeda dengan perempuan pada umumnya di masa itu terus dia menjadi kayak harapan keberuntungan bagi keluarganya jika ia mau menerima lamaran dari siapa tuh Miss Weasley Mr. Weasley iya ahli waris ahli waris dari Grisem benar ya jadi Grisem orang yang paling kaya raya disitu dan mungkin orang yang merasa paling berhak mengomentari banyak orang di karakternya terus ya menjadi Jen jadi kayak disini kan ada konflik dimana Jen menggantungkan cinta dan keinginannya untuk hidup bersama Tom Leproy tapi Leproy sendiri menggantungkan hidupnya kepada pamannya dan keluarga Tom Leproy sendiri menggantungkan hidupnya kepada Tom Leproy gitu diendingkan diendingkan pada akhirnya ya Jen memilih untuk dia tidak menggantungkan kepada siapapun dan menentukan nasibnya pada dirinya sendiri jadi ada dilema atau pemikiran Austin mungkin dia tidak bisa menerima lamaran Miss Wisley meskipun dia kaya raya meskipun pada saat itu pernikahan merupakan apa ya bagi perempuan saat itu mungkin kesempatan untuk meningkatkan status sosial dan kenyamanan ekonomi mereka gitu terus tapi dia tidak bisa menerimanya karena dia tidak mencintai apa yang dijodohkan oleh siapa yang dijodohkan oleh ibunya itu tetapi dia juga di terakhir kan dua kali mencoba untuk kabur mencoba untuk mempertahankan keinginannya menikah dengan Tom Lefroy sampai pada akhirnya ketika menemukan surat yang itu yang ketika apa surat yang bawa saudara-saudaranya menggantungkan hidupnya ke Lefroy dia berpikir ulang kemudian disitu kayak yang buat apa nikah kalau malah membuat semuanya hancur membuat semuanya tenggelam jadi ada sisi realisnya juga realistis maksudnya bahwa ya saya tidak bisa menikahi lelaki yang kaya karena saya tidak mencintainya dan saya juga tidak bisa menikahi orang yang saya cintai karena kalau saya memaksakan diri untuk menikah kita bakal hancur bareng akhirnya dia memilih untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya sampai akhir film akhir hayat aslinya tidak menikah seperti itu ada komentar film ini terpusat terpusat pada perempuan yang patah hati sebetulnya perempuan yang patah hati kemudian dia bisa mengatasi kesedihannya kesetiannya dengan cara tetap bergelut dengan yang menjadi cita-citanya yaitu penulis menjadi penulis terkenal di Inggris nah tetapi semiskin-miskinnya keluarga di Inggris ternyata mereka tuh masih memiliki kepustakaan pribadi punya piano gitu kan artinya yang menjadi yang disebut sebagai Jen ini harapan keluarga saya pikir alasan ibunya yang seperti itu itu kan ibunya yang yang motot banget kalau bapaknya sih tidak gitu malah mendekong jen yang menjadi seorang penulis tema-tema semacam itu kita ditarik ke dalam budaya orang kita misalnya gitu kan jauh sekali iya maksudnya begini soal-soal bagaimana orang tua ingin memilihkan pasangan untuk anak perempuannya yang kaya anak perempuannya yang kaya anak laki-laki untuk anak perempuannya pasangan untuk pasangan kaya untuk anak perempuannya yang kaya yang yang tampan gitu kemudian yang memiliki ya bisa menjadi tidak 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 memalukan itu 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 umum sekali itu problem yang yang berlampung sampai hari ini sampai hari ini masih terjadi apa yang yang artinya dari sikap Jen sendiri itu berawal ya ini ini kan soal soal perasaan ya Jen yang sebetulnya mencintai laki-laki yang juga sama-sama tidak punya tapi laki-laki itu juga tidak bisa menjadi teman hidupnya lantaran pamannya yang begitu menguasai ininya lah menguasai kehidupan Tom sampai memutuskan Tom harus menekan dengan siapa itu kan nah artinya begini yang menjadi sebetulnya kalau kalau yang saya lihat tidak tidak begitu ini jika ada yang mengatakan ini ironis kemudian sampai yang Jennya juga tidak tidak memilih menikah sampai akhir itu kan betapa artinya seorang perempuan itu menyimpan rasa cinta atau kesetiaan kepada satu orang laki-laki itu yang khusus di film itu begitu dalam sampai bahkan si laki-lakinya menikah dan punya anak anaknya diberi nama Jen itu kan dia merasa bahwa si laki-laki ini masih mencintai dia juga 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 masih mencintai dia yang jadi pertanyaan saya kenapa sih perempuan tuh selalu membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan patah hatinya kemudian jatuh cinta kembali gitu misalnya pertanyaan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki sebagai perempuan dong bertanya kepada siapa saja siapa saja karena kepada pemantik si boleh kepada abang juga gak apa-apa yang yang pengen aku kritisin di awal itu kan kayak yang sebentar banget antara ketemu Tom kemudian dia yang awalnya benci jadi cinta tapi ternyata cinta yang sesingkat itu tapi sedalam itu sedalam itu apakah mungkin perempuan di masa itu semudah itu jatuh cinta dan karena harusnya sih tidak mudah ya karena memendamnya selama itu bukan maksudnya cusa bukan artinya begini lucu mencintai seseorang ini kan perasaan mencintai seseorang oke lah bagaimana mencintai seseorang itu perspektif yang digunakan apa mau nalar mau ini kita harus ini ini film ini itu sebenarnya bercerita tentang Jane Austen sebagai perempuan novelist bisa dua-duanya tapi gini kalau seperti seperti kebiasaan yang terjadi pada proses adaptasi teks kepada sinematografi itu kan banyak distorsinya ada kembang lebih banyak kembang kembang bahkan mungkin ketika dibandingkan dengan novelnya itu banyak yang berbeda ya kemungkinan bahwa ini sebagai autobiografinya Jane Austen sebagai novelist bisa sebagai pribadi juga bisa tapi sebagaimana lazimnya fiksi tentulah tidak seluruhnya fakta itu kan pasti begitu ya kemudian yang kita persoalkan apa sekarang soal misalnya gini misalnya bagaimana keluarga keluarga Austen itu ya keluarga Austen Austen bapaknya pendeta ibunya rumah tangga bertani kemudian saudaranya ada ada banyak banyak sih sebenarnya tetapi kebetulan Jane dilahirkan dengan wajah yang lebih cantik dari yang lain sebagaimana umumnya di sebuah keluarga biasanya yang cantik itu kan jadi andalan untuk komoditas itu umum biasa paling tidak untuk menarik perhatian perbaikan tingkat ekonomi dan seterusnya itu sangat material sangat material dan berlangsung di banyak tempat tetapi ini satu hal yang kemudian memang ini menjadi pertanyaan besar saya bagaimana kemudian Jane Austen yang memilih menjadi penulis itu tidak cukup tanpa kerja kerasnya sebagai penulis di film itu tidak cukup terlihat rapuh rapuh kemudian bagaimana proses dia mengisi kepalanya dengan banyak bacaan misalnya itu tidak berlangsung seorang penulis otomatis paling tidak kutu buku atau ada slide-slide yang menunjukkan bahwa dia sedang memilih buku membaca buku atau apapun itu itu yang paling kentara paling sederhana beauty and the beast nah kemudian dia terjebak pada situasi yang tanpa sengaja mengelilingi dia itu kebutuhan ekonomi keluarga menurut perspektif ibunya ya kedua kebutuhan regenerasi menurut perspektif ladies krisam iya kan kemudian dijodohkan dengan wesley itu kemudian ketemu dengan tom leffroy nah saya justru melihat gini antara paman tom leffroy dengan ladies krisam itu memiliki tipik stereotip yang mirip sama sama-sama ambisius sama-sama ingin berkuasa sama-sama ingin mengarahkan keplonakannya gitu kan kepada situasi tertentu yang luar biasa maka kemudian ketiga tom leffroy jen austin dan saudaranya bersandiwara untuk menunjukkan kepada sang paman tom bahwa jen austin itu penulis terkenal penulis hebat dengan penghasilan besar gitu kan dengan harapan itu bisa disetuju oleh si paman gitu menjadi kontradiktif dengan ladies krisam sebagai bibiknya wisley yang dengan segala cara menarik perhatian jen austin agar mau kepada wisley ini dua tokoh dua situasi yang sengaja diperbedakan diperbedakan ada gak diperbedakan tapi ini ini mirip gitu lah artinya posisinya mirip posisinya mirip nah di behind the scene obrolan ini adalah pada mulanya saya berpikir bahwa tom itu tidak punya sikap untuk menentukan siapa perempuan yang harus dinikahin tapi setelah melihat filmnya secara betul ternyata kenapa itu tidak kenapa pernikahan itu tidak terjadi antara Tom dengan Jane karena Jane pergi karena Jane pergi bukan Tom yang meninggalkan Jane artinya begini seorang seorang pria yang ditinggalkan oleh perempuan padahal dia sudah berniat serius kawin lari iya kan walking married walking mengajak begitu ada sedikit persoalan ada sedikit hambatan baper si Jane kemudian wow over thinking kan daripada bikin susah lebih baik saya pergi lebih baik saya menghindar lebih baik dan seterusnya sebenarnya kebencian Jane kepada Tom itu tidak beralasan menurut saya penolakan kebencian ataupun ketidakmauan dia untuk menikah dengan Tom itu tidak beralasan kekhawatirannya sendiri karena kan Tom sudah berkali saya akan bangkit artinya fakta tentang surat dari keluarga Tom di rumah yang bergantung pada dia atas pembiayaan dari pamannya itu itu bukan persoalan bukan persoalan yang kemudian menjadi pokok bukannya hal yang mendasar karena si Tom mau berusaha dan itu dibuktikan dengan dia datang pada saat launching ya pada saat launching buku launching bukunya Jane itu Pride and Prejudice Pride and Prejudice dia datang bersama anaknya yang diberi nama Jane yang benar-benar cinta Tom sebenarnya yang baper dan over thinking ini kan sendiri gak nikah sendiri ini agak repot gitu mungkin oke kita bicara abad situasi abad 18 yang serba anu ya serba begini serba kaki gak kebelakang biasanya begitu sambil roknya dibentangkan biasanya begitu kan roknya dibentangkan tetap aja deh uang tuh menjadi salah satu pertimbangan Jane Austin pada saat itu mungkin saya melihatnya jadi jadi kesana gitu loh melihatnya jadi kesana karena Tom yang belum mapan gitu sebagai seorang laki-laki masih bergantung kepada pamannya kemudian juga dia digantungi keluarganya oleh keluarganya di rumah Maka nah ini kemudian ada titik lemah mental seorang perempuan ketika menghadapi situasi dilematis dia memilih untuk tidak memilih siapapun dia memilih untuk pergi ialah tidak si A tidak si B dia menurut B pergi takut nyakitin paling itu tuh bohong takut nyakitin jelas jelas ketika pergi itu dia menyakiti gitu loh terus ketika dia tidak menikah itu seolah-olah tuh seperti semua orang tuh menyalahkan laki-lakinya gitu padahal udah pilih saya jadi ingat itu kutipan Zainuddin kepada Hayati perempuan tuh selalu merasa yang yang diingat itu kesalahan orang lain kekejaman orang kepada dirinya meskipun kecil padahal dia sendiri kejam kepada jadi malam ini nyambung ya iya begitu jadinya kemudian lagi kalau dilihat dari bagaimana musuh sinematografinya saya tidak melihat dengan cukup jelas bagaimana perbedaan antara serata sosial miskin dan kaya perbedaan tipis sekali antara rumah ladies kerisam dengan rumahnya keluarga ustin itu kan termasuk misalnya dengan keluarga pamannya tom ya agak sedikit bedanya ketika sudah di luar rumah kok jadi kelihatan kumuh semua kumuh apa baju kostumnya kumuh ya kostum interior karena berbeda luasnya saja kemudian ada di kamarnya kasandra misalnya itu kan cerminnya bercak bercak tapi permainan kamera ke cermin juga menarik menurut saya ini kecil saja cuman untuk penunjukan miskinnya itu cerminnya sampai bercak bercak tidak bersih pas awal yang awal-awal muncul juga kan jennya lagi nulis di meja punya kamar sendiri ngadep ke jendela yang indah padahal di tahun segitu perempuan yang punya kamar itu ya harus perempuan yang kaya perempuan bangsawan jadi apakah jen austin itu seperti orang yang terjebak di lingkungan bangsawan tapi dengan keadaan ekonomi yang sulit atau gimana enggak juga emang keluarganya begitu ratanya segitu termasuk ini bagian dari kejanggalan sebenarnya misalnya kenapa dia menyimpan arsipnya di koper arsip tulisan menyimpan di koper gitu kan ya apa ya sebagaimana penulis klasik karena menggunakan bulu ayam atau bulu angsa gitu kan itu kan selalu pasti ada folder file gitu kan ada folder file yang tertata rapi gitu kan iya karena manuskripnya aja sampai sekarang terbanyak iya tapi kemudian kenapa di koper di koper gitu loh ini kayak barang-barang simpenan yang seperti emas atau apa gitu kan saya enggak 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 paham juga apakah pada pada jaman itu para penulisnya menyimpan file-file itu di koper bukan di file folder misalnya nah ada meja ada paling tidak ada mesin ketik tua kalau memang harus pakai bulu angsa yaudah enggak apa-apa berarti tintanya bulu angsa ada tetapi dari gambar-gambar yang ditampilkan lebih banyak melodramanya gitu loh yang ditampilkan itu bagaimana bagaimana tantenya bagaimana saudaranya kemudian iya bagaimana ladies krisam kemudian siapa lagi pamannya itu yang jadi hakim itu ya pamannya si Tony itu jadi ini memang drama psikologis tadinya saya pikir ini sebagai cara untuk menunjukkan betapa kuatnya tekad seorang penulis untuk menunjukkan martabatnya itu saya bertanya berpikir begitu tapi kok lama-lama jadi bucin malah malah digambarkan menulisnya mudah hidupnya sulit padahal hidupnya ya hidup keras menulis lebih sulit termasuk perjuangan perjuangan di awal kan dia seperti anti kritik betul gitulah diledek oleh Tom karena dia mendengar di belakangnya dia gak terima langsung di sobek sobek itu kan di awal kan lebih gitu dikritik jelek gitu kan bukan dikritik dirasani lah jombong di belakangnya di sobek sobek kemudian juga ketika dia diberi buku Tom Jones oleh Tom geografi Tom itu entah entah apakah dia bukan biografi Tom Leveroy jelasnya bukan begitu cepatnya dia sudah paham ya banyak hal yang paradoks ada yang banyak yang tabrakan sebenarnya jadi antara apa yang idealisme yang ada di kepala kita dengan realitas di dalam film itu apa entah karena abadnya yang terlalu jauh atau memang ini mengambil sisi romantiknya semata mungkin yang kedua romantik aja tetapi sebagai penulis bestseller ya Jane Austen kok jadi begini gitu kan kok jadi jadi receh bukan romantik itu receh bukan tetapi ada perspektif lain ada sisi lain yang bisa dieksplorasi yang saya pikir tidak sekadar soal romantik yang seperti itu yang menyebabkan dia tidak menikah gitu kan tidak itu tidak semudah itu tidak sesimpel itulah misalnya dia dibuang oleh keluarganya dia dihianati oleh laki-laki yang dicintainya gitu kan semuanya campur aduk barulah dia memutuskan sesuatu ya saya jadi penulis dan saya tidak akan menikah dengan siapapun nah ini ini yang sebenarnya ya ini persoalan kebiasaan ataupun kesalahan kita sebagai penonton selalu nyari-nyari kesalahan juga ini casatnya dimana gitu film ini gitu kemudian apa lalu mempertemukan antara idealisme kita sendiri dengan apa yang berlaku di film kemudian bagaimana situasi yang biasa bilang pada zaman itu ini kan ambigo sebenarnya dia memperjuangkan apa dia nanti memperjuangkan apa memperjuangkan martabatnya sebagai penulis sebagai anak dari seorang pendeta dan petani miskin misalnya atau atau sebagai perempuan saja kalau kalau sebagai perempuan itu tidak tampak pada perempuan lain gitu artinya historical dari Jane Austen itu sendiri kan tidak tidak diceritakan bahwa dia misalnya menerima pendidikan yang cukup tinggi gitu kan ini juga agak bermasalah karena ketika bertemu obrolan seorang yang misalnya tidak sarjana dengan yang sarjana hukum ini Tom Lefer kan sarjana hukum gitu kan ini harus ditunjukkan gitu loh bahwa level level bahasanya juga berbeda kalau sama-sama sarjana oke tapi historicalnya mana sehingga obrolan mereka ketemu nyambung nah kita sebagai penonton kan ketika melihat apa yang ditampilkan mereka sederha mereka mereka setara gitu lah antara yang tidak sekolah dengan sekolah menjadi setara ini menjadi aneh gitu karena bagaimanapun pendidikan dan pengalaman selama berada di kampus dan pergaulannya itu juga membedakan bagaimana pembahasan bagaimana penyikapan dan lain-lain termasuk tiba-tiba pada banyak rencana langsung sepakat nanti kita sandiwara langsung oke gitu jubel-jubel gitu kan sebenarnya dibawa nanti kita sandiwara gini-gini jadi ada ada ketidak konsistenan dari dari watak dari sikap juga kalau memang dia mencintai mencintai Tom dia gak perlu peduli dengan yang lain-lain sudah cinta-cinta aja jangan mikir keluarganya gimana jadi lebih baik misalnya datang datang aja ke keluarganya di rumah kepada ibunya gitu jadi permasalahan itu dihadapi gitu loh nah akhirnya kita sebagai penulis jadi malu kenapa karena apa yang tergambar di kepala kita untuk agar persoalan ini bisa diselesaikan tidak terjadi gitu loh misalnya gini yaudah aku paham dengan situasi keluarga seperti apa aku justru akan bertemu dengan ibumu karena kenapa dia dia berasal dari tingkat sosial yang sama jangan tiba-tiba kemudian berubah adat jangan kemudian menjadikan ketidak inginan ketidak mauan semakin merepotkan Tom itu jadi alibi untuk menjauh berarti kan gak ada alasan lain selain material gitu loh jadi tidak itu finansial itu yang diselesaikan ya kenapa gak dari awal terima ambil ke wishly ambil wishly gitu loh menikah dengan wishly jangan ambigu gitu loh kayak hayati menikah dengan ajis ya jangan ambigu apa yang dicari jangan-jangan apa yang dia maksud cinta sendiri itu juga harus dipertanyakan kembali oleh karena pertemuan yang begitu singkat dengan Tom misalnya gak apa-apa gak apa-apa bisa tiba-tiba karena dia berada pada situasi yang menek tertekan dia dia merasa tertekan oleh banyak hal oleh ladies grisham oleh ibunya oleh siapa misalnya akhirnya kemudian dia tiba-tiba ada ada hati yang lain ada tempat bersandar misalnya mau gitu tapi mau itu apakah otomatis cinta kan menjadi lucu prosesnya tidak semudah itu babang semudah itu selalu singkat iya kan iya oke deh oke oke saya masih dari sore tadi nonton sampai salah saya itu kan apa gitu kan yang bisa saya ambil apa sebagai tekan sebagai penulis sebagai perempuan atau sebagai anak yang berusaha untuk memperbaiki derajat ekonomi keluarganya saya tidak menemukan ketiganya gitu lah selain bahwa dia mudah kucin overthinking gitu lah karyanya juga tidak cukup jelas gitu lah menjadi menjadi viral menjadi booming menjadi apa itu apa yang poin-poin dari buku itu apa hasil perenungan hasil peristiwa rasa sakit masa tertekan dan seterusnya di masa lalu itu apa nothing kalau bicara kalau bicara fiksi saya pikir semua bisa terjadi semua bisa terjadi termasuk yang menyebalkan seperti ini bisa terjadi itu kan menyebalkan karena apa apa yang di kepala kita itu diruntuhkan oleh realitas realitas dalam film realitas dalam film meruntuhkan idealisme kita sebenarnya banyak sih ya kalau mau ini karena mungkin prosok prosok adaptasi adaptasi dari novel ke film itu yang kita gak tahu kita gak tahu seberapa banyak perubahannya seberapa besar perbedaannya makanya mungkin kita perlu baca novelnya agar bisa melihat bisa membandingkan oh bedanya disini kalau di novel menarik wah novelnya jauh lebih menarik daripada filmnya bisa bisa jadi bukan bisa jadi bukan sangat bisa tapi sering terjadi lebih asik baca novelnya lebih kena lebih dapat dan lebih realistis gitu kan daripada filmnya yang terlalu lebay saya pikir itu filmnya yang berlebihan makanya ini poinnya apa sebagai pribadi Jane tidak menunjukkan pengototannya ngotot maksudnya ngotot itu dia mau jadi penulis dan menjadi penulis besar dengan penghasilan yang luar biasa gede bisa menghidupi keluarga artinya bukan mestinya idealnya dia menunjukkan mengatakan itu kepada banyak orang saya tetap jadi penulis dan saya dan saya mau jadi penulis terkenal dengan penghasilan besar agar kehidupan keluarga saya bisa terangkat itu berkali-kali dikatakan kebanyak orang daripada kemudian dia bikin sandiwara di hadapan pamannya Tom bahwa dia penulis terkenal dengan penghasilan berapa ini iya kan gila gitu kan itu kejelisannya warna makanya ini film tuh sebenarnya beneran Jane Austen sebagai novelist sesungguhnya apa ini sekedar perempuan yang jatuh cinta ya pertanyaan maksudnya dari dasarnya kenapa film ini dipilih ya tadi itu kenapa itu membingungkan sama Ain dan Habibie juga jauh tapi gak apa-apa deh itu gak apa-apa ada yang bisa bisa jadi perbandingan meskipun apa ya ada beberapa hal yang mungkin setting ada setting yang menurut saya itu berlebihan misalnya betapa kudanya hitam tuh hitam semua itu kan para zaman itu hanya orang-orang hanya bangsawan yang bisa naik kereta bisa naik kereta semacam itu memilih kuda semacam itu gila gitu lah sementara Tom Taman Tom itu tidak lebih kaya daripada Ladies Grisham ini jangan salah saya saya memperhatikan hal-hal yang kecil detail-detail kalau kudanya sama berarti levelnya harus sama juga tata enggak tidak digambarkan sama itu persoalannya rumahnya tidak sama besar tidak sama mewah bisinya dan seterusnya terus pas Tom nulis itu kayaknya enggak pakai bulu lagi deh nulis-nulis saja pulpen ya pakai pulpen ini yang pas setelah jennya pergi terus dia udah lah saya belajar itu namanya kebocoran kebocoran properti oke jadi kita tidak menemukan ya tidak menemukan jawaban yang cukup menguatkan tidak cukup membuat kita yakin bahwa inilah gitu kan lain perempuan bucin iya jadinya gitu bucin dan matre jadinya berpikir material kalaupun tidak matre berpikir material ya kalau matre kan serba serba uang kalau berpikir material artinya itu 50% bucin 50 bucin 50 material itu yang kita dapat malam ini ya ada yang kita sedikit terganggu misalnya sedikit terganggu sedikit berharap dengan aktor-aktor yang pernah kita jumpai di film yang lain main di film itu misalnya ladies grisam itu dan siapa James McAvoy di film lain aktingnya bagus yang di film ini misalnya ladies grisam itu porsinya sedikit itu James McAvoy juga begitu begitu banyak jadi kayaknya rata deh porsinya hampir seluruh peran porsinya rata jadi kita tidak menemukan prioritas sementara toko utamanya kan chain tapi dia tidak tidak ditonjolkan betul sayang sekali sayang sekali demikian masih ada teman sudah cukup ya baik kawan-kawan di seluruh tanah air demikian obrolan kami tentang film becoming Jane pesutan sutradara Julian dan carol yang diproduksi tahun 2007 berarti sudah sekitar 14 tahun sangat lama kan settingnya sendiri abad ke-18 lebih lama lagi terima kasih sudah mengapresiasi insyaallah kita akan berjumpa kembali di Rabu depan mohon maaf selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik salam selamat menikmati